Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Pemburu Kerang Kali ini kita akan membahas Atau menterangkan Cara pembuatan keramba Keramba seperti ini Guys ya Kita lihat Kita akan melihat Cara-cara atau tahapan pembuatannya Oke simak terus Dan ini Kita akan Praktikan cara pembuatannya Ini tahapan dasarnya ya guys Ini teman kita Dari bos lain tapi ini Ini akan membuat Kerambanya ya guys Ini baru tahapan pertama Tahapan dasar Buat fondasinya ya Yang dibuat Yang digunakan Itu bambu besar Bambu yang besar dulu Bambu yang besar untuk Agar kuat Dan nantinya Akan Diikat Dulu ya guys Ini pengikatannya Harus diluruskan Supaya untuk Mempermudahkan kita Nantinya Diikat Dan kencang guys Yang setelah Nantinya Jadinya kan Seperti ini Ini yang udah Jadi ya guys Dipasangi Bambu-bambu kecil Untuk yang Di atasnya Untuk Apa Tempat Pengikatan kerangnya Seperti ini Di sana juga Tapi ini Belum dipasang Busa ya guys Ayo kita Lihat Cara Pengikatannya ya guys Ini teman kita Sudah melakukan Pengikatannya guys Oke Ayo kita akan Dekati Teman kita Untuk Bisa Melihat Lebih dekat Cara Pembuatan Atau Cara Mengikatnya ya guys Yuk Kita Samperin Dia Yuk Wah Semangat guys Senyum-senyum Aja loh Oke guys Seperti inilah Pengikatan Dasarnya Atau Pengikatan Kerambang Ya guys Harus Kencang Ini nantinya Dan ini Tahapan Pertama Ya guys Tali Ambil Tali dulu Dan Tali Diikatkan Seperti ini Ya guys Nah ini Saya Perlambat Agar Lebih Jelasnya Setelah itu Dililitkan Ke Dua Atau Kedua Belah Bambunya ya Untuk Pengikatannya Nggak boleh Terbalik Itu ada Ada posisi Ada talinya Yang Timbul Dan rata Untuk bagian Timbul Di luar Dan yang rata Di Dalam ya guys Jangan sampai Kebalik Nanti Bisa-bisa Dimarahin Dilakukan Terus Menerus Dililitkan Diputar Terus Dililitkan Jangan lupa Ditarik Biar Kencang Biar Lebih Rapat Sekiranya Dua Tiga Sampai Empat Kali Ya guys Tiga Sampai Empat Kali Putaran Apa Lilitan Kaninnya Itu Kalau misalnya Sudah Cukup Nantinya Ya Seperti ini Sudah Empat Kali Tarik Lagi Dan Diputar Atau Dibuat Pengencang Diputar Ketengah Tengah 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 Atau Salah Salah Bambunya Itu Tiga Kali Tiga Kali Putaran Yang Terakhir Ada Pengunci Nantinya Buat Lebih Kencangnya Atau Pengunci Agar Talinya Enggak Enggak Itu Enggak Lepas Lagi Kalau Sudah Ditarik Seperti Itu Hasilnya Akan Seperti Itu Itu Dilakukan Terus Semuanya Nah Ini Talinya Kayak Plastik Plastik Kalau Di Indonesia Kayak Penjalin Yang Dibuat Korsi Cuma Ini Bahannya Plastik Nah Ini Nantinya Tahapan Akhir Nanti Ini Akan Dimasukkan Kesela-sela Paling Pocok Itu Untuk Penguncian Atau Hasil Akhirnya Biar Dan Seperti Ini Hasil Akhir Yang Udah Dikunci Udah Rapi Guys Tarik Susun Terus Tarik Dan Ukuran Talinya Ada Ukurannya Misalnya Kalau Bambu Yang Kecil Itu Biasanya Tiga Sampai Tiga Setengah Depak Misalnya Ukurnya Biar Pas Tidak Boleh Terlalu Panjang Tidak Boleh Terlalu Rendek Tidak Untuk Yang Besar Biasanya Yang Besar Ketemu Bambu Besar Ketemu Besar Biasanya Tidak Ada Yang Yang Bambu Bambu Besar Ketemu Bambu Besar Biasanya 6 Sampai 7 Depak Rapi Harus Rapi Seperti Ini Tidak Boleh Terbalik Misalnya Ini Ada Ini Bagian Dalam Dan Ini Bagian Luar Harus Rapi Seperti Ini Rapi Nah Tidak Boleh Terbalik Seperti Ini Tidak Boleh Terbalik Seperti Ini Harus Rapi Seperti Ini Seperti Itu Ini Baru Awalnya Baru Dasar Dan Fondasinya Masih Masih Banyak Lagi Nanti Atau Kapan Besok Akan Dikasih Bambu Lagi Di Atasnya Sejumlah 24 Bambu Biasanya Bambu Yang Kecil Untuk Pengikatan Kerang Baru Dasarnya Atau Pondas Oke Guys Dan Tahapan Selanjutnya Penyusunan Bambu Kecil Dan Pengikatannya Penyusunan Yang Udah Diatur Jaraknya Ya Guys Ini Udah Diatur Jaraknya Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhannya Nah Ini Memasuki Proses Pengikatan Nah Ini Talinya Yang Digunakan Talinya Lebih Kecil Dari Sebelumnya Dari Tali Untuk Buat Pondasinya Ya Guys Dan Teman Kita Udah Melakukan Penalihan Kurang Lebih Seperti Ini Caranya Kurang Lebih Sama Seperti Tadi Pembuatan Dasar Atau Pondasinya Untuk Pelilitannya Hampir Sama Cuma Beda Talinya Doang Dan Seperti Ini Guys Tahapan Penalianya Kita Ambil Satu Tali Dan Disamakan Ujungnya Ya Seperti Ini Dan Dirapikan Itu Untuk Tengahnya Dirapikan Dan Mulai Melilitkan Nah Seperti Dililitkan Terus Sampai Kira-kira Cukup 3-4 Kali Lilitan Terus Dikunci Untuk Penguncian Tengahnya Seperti Ini 2 kali Dan Ditarik Nah Seperti Itu Kira-kira Seperti Ini Untuk Penguncian Akhirnya Penguncian Akhirnya Telah Dililitkan Nah Diambil Tengahnya Terus Diputar 2 kali Dan Baru Ditarik Nah Akhirnya Kencang Akhirnya Oke Dilepat Tidak 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 Agar Ikatannya Lebih Kencang Lebih Kuat Dilakukan Pengencangan Lagi Dengan Alat Seperti Palu Ini Nah Diputar Ditarik Nah Selesai Untuk Simpul Matinya Atau Simpul Akhirnya Dimasukkan Sela-selanya Terus Dipilipkan Atau Dikunci 2 kali Terus Dikenteng Lagi Nah Sudah Selesai Ini Sudah Rapi Nggak Sudah Kuat Rapi Dan Hasilnya Seperti Ini Hasil Akhir Simpul Oke Oke Kurang Lebihnya Seperti Itu Proses Awal Pembuatan Keramba Dan Cara Pengikatannya Dan Cukup Sekian Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Video Kami Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Yang Pengen Bekerja Di Taiwan Khususnya Di Sektor Budidaya Kerang Ya Guys Oke Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Yang Passat Terima kasih.